Hai, selamat datang kembali di Madame Inggris Youtube Channel Hari ini kita akan berbicara tentang report text Kalian pernah dengar gak sih report text sebelumnya? Well students, kalau kamu sudah pernah belajar descriptive text Report text ini tidak jauh berbeda dengan descriptive text Hanya saja report text usually tells about something in general As it is gitu ya, jadi dia lebih general For example nih, dalam descriptive text Miss menceritakan tentang my fish Peliharaan Miss Mel, ikan Miss Mel Jadi only khusus si fish yang Miss punya di rumah Jadi descriptivenya hanya fish yang ada di rumah Miss Mel Tidak ngomongin fish yang ada di luar sana Tapi kalau report text itu menjelaskan fish misalnya Tapi fish secara umum, cara hidupnya ikan secara umum In general gitu Nah biasanya text ini hasil dari observation Atau juga penelitian seperti itu ya Jadi setelah meneliti, seseorang itu menulis report Nah disebut dengan report text Jadi report text is a text which presents the information of something as it is Jadi apa adanya benda tersebut atau hal tersebut Misalnya tadi ikan Ya ada peneliti meneliti ikan Ikan cupang misalnya Diteliti semua jenis ikan cupang Oh dilihat oh ikan cupang ini rata-rata warnanya seperti ini Coraknya seperti ini Oh biasanya ikan cupang makannya seperti ini Cara hidupnya seperti ini Begitu jadi Dia melihat secara umum Dari ikan-ikan cupang yang dia teliti After doing the observation Nanti dia menulis report Nah disebut dengan report text Oke students sudah paham ya Now let's see the structure of the text Nah berikut adalah structure dari text report text ya The first one itu ada general classification Yang berisi tentang ya klasifikasi secara umum Benda atau hal yang sedang didiskusikan And then next ada description Nah di description inilah kita bisa menyebutkan qualities, quantities atau behavior Atau ya hasil penelitian kita Misalnya cara hidupnya, habitatnya, lalu misalnya karakteristiknya Nah dalam description inilah kita tuliskan Oke jadi ada dua doang ya Structure of the textnya The first one ada general classification Jadi klasifikasi secara umum Apa sih yang lagi didiskusikan Nah biasanya itu habitatnya dimana Atau mungkin ditemukan dimana misalnya gitu Atau nama latinnya gitu ya Jadi secara umum dulu dijabarkan Baru descriptionnya lebih detail Description ini berisi misalnya Bagaimana sih penampakannya, appearance-nya Atau mungkin bagaimana sih cara hidupnya Begitu ya Makanannya mungkin seperti itu Well students, jadi ini ada structure of the textnya Well students, now let's see the linguistic features of the text ya Yang pertama yaitu menggunakan simple present tense Karena dalam teks ini kita membicarakan suatu kebenaran umum Hasil dari observasi dan sesuai dengan yang terjadi Nah kita menggunakan simple present tense ya Selanjutnya kita juga menggunakan general noun ya Nah biasanya seperti fish, elephant, seperti itu Jadi bukan my fish, my elephant, bukan seperti itu ya Karena kita membahasnya secara general Jadi secara umum Ikan secara umum Atau mungkin elephant In the general gitu ya Jadi kita pakainya general noun Begitu Oke sudah paham? Miss akan langsung memberikan contoh saja ya kepada kalian Biar kalian paham Well students, let's see the example here Well students, now let's see the example of report text ya Jadulnya adalah blue whale atau polos biru Kita baca dulu ya the first paragraph The blue whale is not only the biggest whale living today The blue whale is the biggest creature ever to have lived on earth They are mind-bogglingly gigantic Much larger than any of the dinosaurs Blue whales and the other ocean giants live their whole lives in seawater Nah jadi blue whale ini bukan hanya hewan terbesar yang saat ini hidup Tapi juga merupakan hewan yang paling besar yang pernah hidup di bumi gitu ya Mereka tuh seperti raksasa gitu ya Besar sekali lebih besar dari dinosaurus Lalu katanya blue whale ini tinggalnya di seawater tentunya ya di laut ya Oke next, the second paragraph Blue whales commonly reach the colossus length of 29 meters That's roughly as long as three London red double-decker buses park end-to-end Nah jadi katanya nih panjangnya itu sekitar 29 meter Sama panjangnya dengan tau bus London yang warnanya merah Tau ya dia yang double-decker itu loh yang dia tingkat bus tingkatnya si London Kalau dijajarin tiga bus itu sepanjang blue whales gitu ya Selanjutnya ya katanya lagi nih katanya blue whale yang tinggal di belahan bumi yang selatan Southern Hemisphere Itu lebih besar katanya ya dibandingkan di daerah belahan bumi yang bagian utara Jadi lebih kecil yang di bagian utara ya And the female blues are larger than males Untuk yang betina itu lebih besar dibandingkan yang laki-laki yang jantan ya Jadi begitu tuh blue whales ya Next ya the heaviest blue whale was also a female hunted in the Southern Ocean Antarctica On 20th March 1947 She tipped the scales at 190 tons which is equivalent to about 30 elephants or 2500 people Jadi beratnya itu 190 tons ya dan sama berat dengan 30 elephants atau 2500 orang Nah bayangin deh pasti berat banget deh tuh ya blue whale-nya yang ditemukan di Antarctica Oke Paragraf terakhir nih Blue whales are now extremely rare due to uncontrolled commercial welling Jadi katanya nih sekarang tuh udah mulai jarang loh Karena ya itu adanya pemburuan si blue whale ini begitu ya Some population could be endangered to the point of extinction Ya jadi banyak banget populasi yang sudah mengkhawatirkan ya Sudah sangat berbahaya sekali karena sudah hampir punah begitu ya So this is the example of report text Nah semua ini dari mana sih datanya Miss Mel Data yang didapatkan ini of course dari penelitian Dari hasil pengamatan gitu ya observasi seperti itu Barulah si penulis bisa menyimpulkan bahwa blue whale itu adalah binatang atau hewan terbesar yang pernah tinggal di bumi Seperti itu Lalu beratnya berapa kira-kira gitu ya So students the first paragraph itu kita sebut dengan general classification Baru the second, the third, and the last paragraph itu disebut dengan descriptionnya Nah jadi secara umum blue whale itu adalah hewan terbesar yang pernah tinggal di bumi Seperti lebih besar dari dinosaurs begitu ya dan tinggal di laut Itu secara umum gambaran tentang blue whale Lalu deskripsinya secara detail apa Oh dari panjangnya berapa, beratnya berapa, yang terbesar di mana, yang kecil bagaimana, yang female lebih besar dan yang male lebih kecil seperti itu Jadi descriptionnya berada di paragraf kedua, tiga, dan empat Itu semua mendeskripsikan secara detail dari blue whale atau paus biru yang ada di sini ya teksnya So students, this is the example of report text Jadi sekali lagi mis bilang bahwa the social function of this text itu untuk telling the information about something as it is gitu Jadi lebih kepada memberikan informasi apa adanya tentang suatu hal gitu ya Berdasarkan, biasanya berdasarkan hasil penelitian atau observasi sebelumnya Begitu ya students ya Well students, gimana? Sudah paham belum mengenai report text? Jadi hari ini kita bahas social functionnya, structure of textnya, dan linguistic featuresnya ya Well semoga kalian sudah paham mengenai report text Now is your turn, I want you to read this text This is report text And answer the question based on the text You don't need to write the text on your exercise book But you have to write the question and also the answer on your exercise book Jadi hanya question and answernya aja yang ditulis di buku latihan kalian ya While you are finishing your task, submit the task to your teacher Thank you for joining this meeting Thank you for watching Don't forget to like, comment, and subscribe this channel Share juga ke teman-teman kalian ya Semoga bermanfaat Have a great day everyone Bye Bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati